shalom how are you today perkenalkan mister adalah mister Melvin mister akan mengajar bahasa Inggris there is four people in the picture ada empat orang pada gambar there are Tigor, Melin, Seta, and Donna ada Tigor, Melin, Seta, and Donna pertama-tama mari kita perhatikan Melin is Melin wearing a skirt? apakah Melin menggunakan sebuah rok? yes, she is ya, Melin menggunakan rok what color is it? apa warnanya? it is blue warnanya biru kita perhatikan sepatu yang dipakai oleh Melin Melin wearing blue shoes Melin memakai sepasang sepatu berwarna biru Melin wearing blue shoes kita perhatikan Tigor Tigor memakai sebuah topi berwarna hijau he is wearing a green cap he is wearing a green cap kita perhatikan lagi baju yang dipakai Tigor he is wearing a green t-shirt he is wearing a green t-shirt Tigor memakai kaos berwarna hijau Tigor memakai celana berwarna hitam he is wearing black pants Tigor memakai sepatu berwarna hitam he is wearing a black shoes kita perhatikan donna donna berbeda dengan Tigor donna menggunakan sebuah dress pink donna is wearing a pink dress donna is wearing a pink dress kita perhatikan juga sepatu yang dipakai donna donna memakai sepasang sepatu berwarna putih donna is wearing a white shoes mister akan memberikan tugas ada di halaman 68 sampai 69 listen and circle seperti ada contohnya she is wearing a blue dress dia memakai sebuah dress berwarna biru mister akan mengatakannya dalam bahasa inggris untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 nanti anak-anak akan melingkari orang yang seperti mister katakan dalam bahasa inggris sudah siap anak-anak? nomor 1 he is wearing yellow shoes nomor 2 she is wearing a pink pants nomor 3 he is wearing a green shirt nomor 4 he is wearing a red cap nomor 5 she is wearing a white pants jadi anak-anak akan melingkari gambar yang sesuai dengan mister katakan selamat mengerjakan anak-anak Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih